Ketika saya melihat orang banyak, saya selalu bertanya ke mereka, apa moto Nike? Mereka bilang mudah, just do it. Apa moto dari Adidas? Mereka bilang, oh itu mudah, impossible is nothing. Kalau begitu saya bilang, apa moto Anda? Apa yang Anda perjuangkan? Pernah Anda berpikir, kalau orang melihat Anda, apa yang mereka pikirkan? Sebuah omong kosong, sebuah alasan, kemenangan, kesuksesan, komitmen, integritas. Jangan jawab saya, tapi jawab ke diri Anda sendiri. Saya membicarakan level komitmen yang sesungguhnya. Saya roadshow bersama para samurai, shogun, daimyo, dan bushido berbulan-bulan selama 2 tahun ini. Bukan untuk sesuatu yang tidak jelas, tapi untuk komitmen. Sebuah goal yang bukan menjadi impian saja, angan-angan di siang bolong, tapi dikejar. Ketika saya bilang kita akan kejar 1 juta member, ketika saya bilang kita akan menjadi network marketing sejarah di Indonesia, maka itu adalah komitmen, maka saya akan kejar habis-habisan. Saya tahu saya akan tidur 1 hari 3 jam, saya akan tahu saya akan bergantang setiap hari. Saya akan jauh dari keluarga, saya akan merindu istri saya, saya akan merindu anak saya, saya akan merindu keluarga saya. Tapi itu adalah komitmen. Tapi itu harganya. Mana ada sebuah kesuksesan, tidak ada harganya. Come on! Sebuah komitmen adalah ketika semua belok kiri dan saya entah belok kanan. Semua komitmen adalah ketika semua mulai ragu dan saya masih percaya. Sebuah komitmen adalah ketika semua bilang tidak sanggup dan saya bilang pasti bisa. Sebuah komitmen diuji ketika semua situasi menjadi sulit, semakin susah, bukan sebaliknya. Sekarang ini memang banyak yang mudah menyerah kepada impiannya. Ketika Anda ingin mencapai tujuan Anda, jangan berpikir semuanya akan mudah hanya dengan modal positif thinking, baca buku, datang ke acara LOP, dan impian Anda akan terwujud. Ketika kamu mau mencapai goal Anda, ketika Anda mau mencapai impian Anda, Anda seperti mengirim persona message langsung ke Tuhan untuk siap hidup Anda lebih berat 100 kali atau 1000 kali dari sekarang. Lebih sulit dari sekarang, apa Anda sudah siap dihajar habis-habisan? Anda sudah siap lebih susah dari sekarang? Anda siap lebih berat dari situasi sekarang? Pertanyaan yang besarnya adalah, apa benar-benar Anda ingin mencapai impian Anda? Goal Anda? Kemauan Anda? Apa benar-benar Anda ingin? Do you really want this? Anda akan kehilangan teman-teman Anda. Do you really want this? Do you really want this? Saudara kerabat semua akan meninggalkan Anda. Apa benar-benar Anda ingin ini? Tapi ingat, kita sudah korbankan terlalu banyak. Korbankan waktu, uang, keluarga, nama Anda, perasaan Anda, jabatan Anda, teman Anda. Anda sudah sejauh ini untuk menyerah sekarang. Anda sudah investasi terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Anda sudah kehilangan terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Jangan tangis itu. Jangan merengek karena itu. Jadi Anda harus menyelesaikan apa yang Anda sudah komit. Anda harus bangun. Anda harus sadar. Buka mata Anda. Anda tidak bisa menyerah walau Anda ingin. Anda tidak bisa berhenti walau itu sakit. Anda terlalu dekat dengan kesuksesan untuk menyerah. Anda harus bangkit sekali lagi. Karena Anda tidak pernah tahu mungkin yang ini akan berhasil. Anda harus coba lagi. Keep walking. Keep walking. Keep walking. You're gonna make it. You're gonna do it. Berjanjilah kepada diri Anda. Katakan, ini belum berakhir. Sampai saya menang. Terima kasih.